Pemirsa sejumlah petugas pemadam kebakaran dalam penjelamatan kota Pekalongan mengevakuasi seorang pemuda yang berdiat loncat dari atap sekolah. Pelaku diamankan dan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. KM 40 tahun warga Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, kota Pekalongan nekat endak loncat dari lantai dua sebuah sekolah swasta di dekat rumahnya. Sebelumnya pelaku terlihat jalan-jalan dari satu atap rumah warga ke atap sekolah. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung melapor ke Polsek Pekalongan Barat dan kantor pemadam kebakaran serta penyelamatan kota Pekalongan. Petugas langsung membujuk KM agar turun namun tidak bersedia. Petugas kemudian naik ke atap dengan menjebol langit-langit sekolah dan mendekati pelaku. Setelah dilakukan berbagai upaya serta bujuk rayu, akhirnya petugas berhasilkan mengamankan KM. Polisi dan tim langkar membawa KM ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. Motif KM masih diselidiki karena keterangan dari yang bersangkutan berubah-ubah. Semua terlibat untuk mengepakuasi dan ternyata anaknya sepertinya stres mempunyai kegiatan yang lain. Sehingga saat ini sudah kita selamatkan dan akan kita bawa ke rumah sakit untuk seling. Tadi sempat lama untuk negosiasi? Lumayan, kita ada lumayan 10 menit. Alasannya apa? Kita tanya. Jawabannya karena mungkin untuk seluruh orang sehat, sehingga tangan sama ibunya, bosan hidup. Warga berterima kasih pada petugas yang berhasil menyerabatkan pemuda tersebut sehingga tidak jatuh korban jiwa. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suriwono Soekarno melaporkan.